Hai semuanya, gembira melihat Anda lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Beberapa hari lalu, saya dengar bahwa Air Force Filipina ingin membeli lebih banyak Air Force F-A-50 Light Combat. Meskipun jumlah air craft yang dipercayai dan ketika pelan ini akan menjadi efek tidak ditunjukkan, Air Force additional ini akan menjadi bantuan yang hebat bagi Air Force Filipina dan Filipina tersebut untuk melindungi ruang air mereka. Jadi hari ini, mengapa tidak membincangkan air craft ini sedikit? Dari sejarah pembangunan, penjualan poin, dan mengapa F-A-50 adalah pesawat kombat terbaik dalam kelasnya. Terima kasih. F-A-50 Light Combat adalah sebahagian dari pesawat T-50 Golden Eagle Advanced Trainer, diperkenalkan oleh industri korea Aerospace Industries dan Locket Martin untuk Republik Air Force Korea atau ROCAV. Diperkenalkan sebagai pesawat trener yang bercapai dari pelan supersonik, pembangunan, keluarga T-50 telah meningkat untuk membincangkan T-A-50 Lead Inviter Trainer atau LIV Varian, T-50B Aerobatic Demonstrator, dan F-A-50 Light Combat Aircraft. Program mulai pada tahun 90-an, dengan intensi untuk mengembangkan pesawat jet terbaik untuk menyediakan pesawat Korea Korea untuk KF-16 dan F-15K. Desain itu diperkenalkan pada tahun 1999, dan diperkenalkan sebagai T-50 Golden Eagle pada Februari 2000. Assembli terakhir T-50 yang terakhir diperkenalkan pada tahun 2001, sedangkan pesawat tren pertama diperkenalkan pada Agust 2002. Tiga tahun kemudian, ia mencapai servis dengan Pembangunan Republik Korea. Selain perbedaan terakhir di beberapa bagian dari pesawat tren, bisa menjadi susah untuk mengembangkan satu varian dengan lain jika kita tidak melihatnya dengan hati-hati. Karena kebanyakan perbedaan tersebut terdapat di dalam pesawat tren. Ada perbedaan antara T-50 dan F-A-50, contohnya, adalah dalam avionics, engine types, kapasitas tank, dan link datacal, among others. Pembangunan F-A-50 memiliki kebanyakan 13.14 m, kebanyakan 4.81 m, kebanyakan 9.45 m, dan kebanyakan maksimum 12.200 kg. Pembangunan dengan General Electric F-414, memiliki kebanyakan maksimum 22.000 lb. Ia memiliki kebanyakan maksimum 1.800 km per jam, atau 1.5 kali kebanyakan maksimum. Selain itu, F-A-50 memiliki kebanyakan 1.851 km, memiliki kebanyakan 14.630 m, dan memiliki kru dari dua, pilot dan co-pilot. Berbicara tentang kebanyakan, F-A-50 dimiliki dengan versi 3-barreled dari M61 Fulcan 20mm Cannon, dan dapat membawa beberapa misil dan bom, termasuk M9 Sightwenders Air-to-Air, AGM-65 Maverick Air-to-Ground, Mark 82 Bom, Hydra Rocket, dan sebagainya. Komersialnya, keluarga T-50 juga dapat menjadi sukses. Ia telah dibuat dengan banyak seperti 200 air-to-air di seluruh varian, dan telah dioperasi oleh 4 negara lain selain Korea Selatan, termasuk Air Force Iraki, Air Force Indonesia, Air Force Filipina, dan Air Force Royal Thailand. Nomor operasi tersebut berharap untuk meningkat di masa depan juga. Dengan Columbia yang berkata-kata hanya memilih pesawat ini, sedangkan Malaysia, Poland, dan Slovakia juga menerima. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, jika tidak diperloksi oleh penggunaannya. Saya mengerti, dalam era pengguna global seperti hari ini, akan terlalu susah untuk satu negara untuk membuat semua komponen yang mereka perloksi sendiri. Sama-sama untuk FA-50 dan keluarga T-50. Ia dibuat menggunakan komponen bukan hanya dari Korea Selatan, tetapi juga dari Amerika, Amerika, dan negara lain. Jika satu negara-negara menurutkan ekspor komponennya, seluruh pesawat air tersebut bisa dapati. Satu kesempatan yang terjadi dengan Argentina. Pada tahun 2019, mereka memilih FA-50 dan pilih membeli 10 pesawat air. Tetapi jualnya diperloksi oleh Amerika, dan kemudian jualnya diperloksi. Untuk informasi, setelah warna Falkland, Amerika mempunyai embargo yang diperloksi pada Argentina. Dan karena beberapa komponen dari FA-50, termasuk pertemuan Martin Bakker, adalah orijen Amerika, mereka tidak memperlukan. Dari apa yang saya lihat, FA-50 mempunyai tiga penggunaan yang membuatnya menangkannya dari kompetitornya. Pertama, FA-50 dan keluarga T-50 secara seharian adalah yang mudah untuk mengoperasi dan mempertahankan air. Untuk negara yang memiliki budget tersebut, beli pesawat air seperti F-16 atau MiX, mungkin masih tidak terlalu banyak. Jadi, lebih menurut untuk mereka memilih pesawat air lebih kecil seperti FA-50 sebagai solusi yang lebih mudah, yang lebih berharga. Ya, saya tahu ini sedikit lebih harga dari kompetitornya dalam kelasnya. Tapi, saya akan bercakap tentangnya dalam menit. Yang kedua adalah, keluarga T-50 mempunyai solusi untuk setiap penggunaan yang membutuhkan. Buat penggunaan air tidak terlalu mudah seperti beli pesawat, dan sudah selesai. Anda membutuhkan platform lain untuk melatih dan menyediakan pilot Anda, sebelum Anda bisa membiarkan mereka duduk di pesawat atau pesawat air. Dan keluarga T-50 mempunyai solusi ini. Mulai dari pelayanan terbang ke pesawat air, semuanya bisa diberikan oleh satu satu platform. Menurutkan penggunaan logistik dari pesawat air, dan menurutkan waktu penggunaan pelayanan. Dan terakhir, performaannya adalah baik, menurutkan statusnya sebagai pelayanan dan pelayanan terbang air. Mempunyai Lockheed Martin terlibat dalam proses pembangunan, benar-benar membuat perbedaan. Bukan hanya menurutkan pelayanan potensi memperhatikan kualitas air, tetapi juga menurutkan kemungkinan untuk mengintegrasi komponen Lockheed Martin dari sensor, senjata, semuanya. Selain itu, menurutkan kecepatan top top dari Mach 1.5, menurutkan keuntungan keluarga T-50, karena hanya ada beberapa pelayanan terbang dengan kemampuan supersonik di dunia. Ini juga salah satu alasan mengapa T-50 Indonesia memilih T-50, dan Yak-130 sejak tahun. Jadi, saya pikir ini menurutkan untuk F-A-50 memiliki harga yang lebih berharga, karena menawarkan kemampuan lebih banyak dari kompetitor. Apa akan kemampuan F-A-50 menurutkan? Saya akan mengatakan, ini cukup menarik. Nomor pelayanannya, dan nomor pelayanan terbang, pasti akan hanya menurutkan kemampuan. Dan KAI sudah memiliki beberapa pelayanan untuk menurutkan kemampuan, dan meningkatkan penggunaan platformnya. Sejak tahun 2019, mereka sudah mulai pembangunan kemampuan F-A-50, yang menerima sebagai Blok 10 dan Blok 20. Blok 10 adalah upgrade software, yang dapat membiarkan kemampuan F-A-50 untuk menurutkan Lockheed Martin Sniper Targeting Pots, sedangkan Blok 20 adalah kemampuan kemampuan untuk melakukan seluruh pembangunan visual range air-to-air, termasuk kemampuan untuk menurutkan AM-120 AMRAAM. Selain itu, dalam video yang menunjukkan oleh KAI di ADEX 2021 di Seoul, mereka melihat versi yang tidak menurutkan air-to-air terbang bersama dengan KF-21. Jadi kita mungkin melihat versi drone drone dari F-A-50 yang menurutkan di masa depan. Untuk recap, mulai sebagai air-to-air terbang, T-50 telah berkembang menjadi aset air-to-air yang lebih kuat dalam bentuk air-to-air terbang dari F-A-50. Ini menurutkan dan mudah untuk menurutkan dan beroperasi, sedangkan di masa yang sama mempunyai performance yang tidak jauh dari air-to-air yang ada satu kategori di atasnya. Lebih daripada 200 air-to-air terbang di seluruh varian, dan beroperasi oleh lima air-to-air dengan kemampuan dari beberapa orang lain yang menunjukkan di masa depan, adalah pengertian yang tidak ditulis dari kemampuannya. Dengan pembangunan Block 10 dan Block 20, juga versi drone plan untuk menurutkan Air-to-air terbang yang berikutnya, hanya akan meninggalkan potensialnya. Dan itu sebabnya saya pikir F-A-50 adalah air-to-air terbaik dalam kelasnya. Itu saja untuk hari ini! F-A-50 Light Combat Aircraft dan T-50 Golden Eagle Family. Apa yang Anda pikirkan tentang air-to-air ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton semua, dan sampai jumpa lagi!